Church, today is today's big great day. Buat yang online juga, welcome. Mari kita akan berdiri bersama. Let's work with you together. Tempatlah bersama. 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 Kamu ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Bilikmu hidupku. Kemuliaan bagimu bersama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan ku luar biasa. Tuhan ku sekarang selamatnya. Dan ikan bersama. Tuhan ku ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman. Iman. Nantikan semua raguku. Bilikmu hidupku. Bilikmu hidupku. Kemuliaan bagimu bersama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan ku luar biasa. Terpujilah selamatnya. Terpujilah selamatnya. Bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan ku luar biasa. Tuhan ku luar biasa. Terpujilah selamatnya. Terima kasih Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan Tuhan luar biasa Tidak sekarang selamanya Tidak sekarang seri betul-betul kita Tunggu tahu bersama-sama Kami percaya Tuhan Telah memenyinadi setiap kehidupan kami Dan engkau ada bersama-sama dengan kami Semuanya ada di tempat kita Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Penurahan-Mu Satu hal yang ku tahu Ini yang ku ingini Menikmati kasih Di dalam manugramu Tuhan adalah terangku Penentu hidupku Kau buatku hidup Di dalam rencanamu Tidak ada ku takut Tidak ada ku gendar Bersama denganmu Dan aku bercanda Tidak ada ku takut Tidak ada ku takut Tidak ada ku takut Tidak ada ku takut Satu hal yang ku bintang Ini yang ku ingini Perahkan 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 dekatmu Saksikan kemurahanmu Satu hal yang ku tahu Ini yang ku ingin menerbati kasih di dalam manugramu Tuhan adalah perangku, penuntung hidupku Kau buat ku hidup di dalam rencanamu Tidak ada ku takut, Tidak ada ku gentar Bersama denganku, aku percaya Tuhan adalah perangku, penuntung hidupku Kau buat ku hidup di dalam rencanamu Tidak ada ku takut, Tidak ada ku gentar Bersama denganku, yang aku percaya Tuhan adalah perangku, penuntung hidupku Penuntun hidupku Kau buatku hidup Di dalam rencana Tiada aku takut Tiada aku gantar Bersama denganmu Tuhan adalah terangku Penuntun hidupku Kau buatku hidup Di dalam rencana Tiada aku takut Tiada aku gantar Bersama denganmu Yang aku percaya Bukan besar Dari cinta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Dia juga bisa memberikan mujizatnya Untuk kita sekarang Dan di masa yang akan Mari bersama-sama Kita rajakan kedua tangan kita Terima kasih ya Tuhan Kami tahu Tuhan Kau rancangkan yang terbaik Buat setiap hidup kami Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Kau buat semuanya 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 Mother Outro After open door Here it come So get ready for another one Cause another one is on the way Miracle After miracle Open door After open door Here it come So get ready for another one Cause another one is on the way Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Dalam nama Yesus Kutuk jadi berkat Dalam nama Yesus Dosa diampuni Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dipulihkan Dalam nama Yesus Lebih tinggi lagi bersama Dalam nama Yesus Kutuk jadi berkat Dalam nama Yesus Dosa diampuni Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Boleh kasih tepuk tangan Sorek-sorek luar biasa Bagi Tuhan kita Oh, thank you Oh, thank you Jesus Karena kau mau naik keatas Kayu salib Tubuhmu dihancurkan Dosa engkau tanggung Dosa engkau tanggung Di atas bundakmu Oleh sebabnya Oleh sebab itu Kami beroleh kemenangan Kami beroleh kemerdekaan Sehingga di dalam nama Yesus Kutuk pun boleh diubah Jadi berkat Di dalam nama Yesus Ada pemulihan Ada kesembuhan Ada kebangkitan Ada kebangunan Bahkan di dalam nama Yesus Kau mengerjakan karya-karya Yang indah bagi masa depan kami semua Tuhan sadarkan kami Bahwa pengorbananmu Di atas kayu salib Itu sangat mahal Dan begitu besar Karena engkau cinta kami Engkau sayang kami Bahkan saat cinta dan pengorbanan kami Engkau bisa menyamai Pengorbanan Tuhan Engkau sudah terlebih dulu Mengorbankan dirimu Buat kami semua Sadarkan kami Tuhan Setiap kami berharga Kami biji mata Tuhan Kami dikasihi oleh Tuhan Kalau ada pikiran-pikiran Yang membuat kami makin ragu Perasaan-perasaan negatif tentang Tuhan Biar hari ini kami semua Pulih memandang lagi Karya salibmu Pengorbananmu yang mulia Di atas kayu salib Mengorbankan Mengerjakan semua yang terbaik Bagi kehidupan kami Mari angkat roti lebih tinggi Di atas kepala kita Masing-masing Aminkan dengan kata haleluya Bukankah roti yang kita pegang Adalah lambang persekutuan Dengan tubuh Kristus Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus Mari makan bersama Dengan ucapan syukur Terima kasih buat darahmu ya Tuhan Yang dicurahkan buat setiap kami Hari ini mungkin kami datang Dengan kondisi kami berdosa Sadarkan dan ingatkan kami Saat kami persekutu Dengan kuasa darah Yesus Di dalam engkau ada pengampunan Dan kami diberi pengertian yang baru Untuk hidup benar di dalam Tuhan Kalau ada di antara kami Hari ini yang datang Dengan mungkin Iman yang mulai budar Semangat yang mulai goya Sadarkan saat kami persekutuan Dengan kuasa darah Yesus Di dalam engkau ada kekuatan yang baru Ada pengharapan yang pasti Kalau ada di antara kami Hari ini yang datang Dengan sakit penyakit Baik secara fisik Maupun secara mental Dan jiwa kami Dalam persekutuan dengan kuasa darah Yesus Ada kesembuhan Dan ada pemulihan Yang sempurna yang kau kerjakan Buat hidup kami Mari yang kacauan ini Lebih tinggi dari kepala kita Masing-masing Aminkan dengan kata Haleluya Dengan suara yang lantang Bukan kacauan yang kita pegang Adalah lambang persekutuan Dengan darah Yesus Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus Mari minum bersama Dan terima mujizat kita bersama-sama Boleh saya mengundang kita semua Untuk menandakan kedua tangan kita Tinggi-tinggi keharapan Tuhan Mari angkat tangan kita Sama-sama keharapan Tuhan Nyanyikan lagu ini bersama sekali lagi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kutub jadi berkah Dalam nama Yesus Dosa diampuni Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dipulihkan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kutub jadi berkah Dalam nama Yesus Dosa diampuni Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dipulihkan Dalam nama Yesus Yesus Tempuk tangan yang luar biasa Bagi Tuhan kita Yang memelak laut Yang teduhkan badan Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Yang pegang hidupku Yang buka jalan bagiku Yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati Bersama-sama Bersama-sama Angkat tangan kita Yang teduhkan Yang mustahil pun terjadi Amin Yang pegang hidupku Yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati Yang membelah laut Yang membelah laut Yang tecukkan badan Yang tecukkan badan Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Karena kuasamu Yang pegang hidupku Yang buka jalan bagiku Katakan kau pembuat mujizat Yang sejati Yang sejati Di dalam hidup kami Oh come on Yang membelah laut Yang teduhkan badan Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Yang pegang hidupku Yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati Kau pembuat mujizat yang sejati Kau pembuat Nama demi nama kami kau kenali ya Tuhan And you love us Kau pembuat mujizat sejati Thank you Jesus Thank you Jesus Bapak terima kasih ya Tuhan Kalau kami semua pulih still disadarkan Bahwa setiap kami adalah biji matanya Tuhan kau terus mengerjakan karya-karya yang indah yang mulia, yang ajaib supaya kami makin hari boleh makin serupa dengan Yesus Tuhan, thank you for your amazing grace, thank you for your amazing favor membuat kami semua boleh berdiri hari ini, yang online sekalipun kami tahu kami ada karena favor dan kemurahan Tuhan yang begitu besar Bapak hari ini saat kami melanjutkan serial kami, The Imperfect Leaders kiranya hikmatmu itu boleh turun atas semua kami orang-orang yang sederhana ini termasuk hambamu, supaya kami boleh menangkap pesan firmanmu dan kami boleh terus diubahkan menjadi pria, menjadi wanita yang makin serupa dengan Yesus dan biar lewat hidup kami kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan di setiap area kehidupan kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan yang siap diberkati lebih lagi sama-sama kita berkata amin amin we also believe that we all grow in community semua kita membutuhkan komunitas yang membangun jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda masing-masing dan buat Anda yang belum berkomsel kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda dan berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama acara Joy Got Talent akan segera dimulai ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat anak Anda ataupun saudara ataupun keponakan dan siapa tahu mereka memiliki talent yang luar biasa pendaftaran dimulai pada tanggal 25 Mei sampai 3 Juli terdapat dua kategori yaitu kategori A dengan usia 5 sampai 8 tahun dan kategori B untuk usia 9 sampai 12 tahun dan biaya pendaftaran setiap anak adalah 75 ribu rupiah dan pastinya ada banyak hadiah menarik dengan total jutaan rupiah yang bisa kita menangkan bersama dan pastikan segera daftarkan anak-anak Anda ini adalah kesempatan yang terbaik untuk mengeksplorasi bakat mereka dan juga memiliki pengalaman yang super menyenangkan and again, who knows mereka bisa menjadi bintang di atas panggung Joy Got Talent untuk informasi lebih lanjut kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini Apa rencana Allah bagi keselamatan manusia? Apakah orang Kristen perlu bisa bahasa roh? Apa yang harus dilakukan sih supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa? Apa sih tujuan terbesar dalam hidupku? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini dan Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan juga Victorious Life di mana di sana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam setiap area kehidupan kita Mari untuk setiap jemaat Alpha Omega Church yang belum mengikuti atau yang ingin kembali mengikuti Glorious Life kita bisa bergabung bersama kami dan pendaftaran dapat menghubungi saudari Rahel di nomor yang tertera di layar ini Harapan kami setelah mengikuti kelas ini kita dapat memahami akan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita Enjoy the rest of the service God bless you all Tuhan seriakan Yang terbaik bagiku Rancangan indah Hari ini yang semangat Dihakum ikut jarang Bunga-bunga yang di padang Dan salingnya Dan negara seriakan bagiku Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita Bapak-Ibu surah sekalian Selamat siang Senang sekali kalau hari ini kita bisa beribadah lagi bersama-sama Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kita hari ini Saya ingin juga mengucapkan terima kasih Buat setiap support Pemberian Persembahan kita semua yang memampukan gereja ini Boleh terus berdampak Baik dari acara event Son of Praise Worship Night kemarin Lalu juga pengerjaan lobby Yang tinggal di momen-momen finishing hari-hari ini Itu semua bisa terjadi Karena setiap kita ikut terlibat Kita juga ikut menabur secara keuangan Boleh gak kasih tepuk tangan buat semua anda Yang ikut menabur Dan selalu setia dalam persemaan kita Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kita hari ini Kita semua diberi kesempatan untuk memberi Membawa perpulauan dan persemaan kita Dan kalau anda baru di Alpha Omega Church Kita gak memaksa anda untuk memberi Karena kita gak kepingin anda memberi dari rasa terpaksa Tapi ketika anda ikut terlibat dalam memberi Sadari dan ketahuilah bahwa kita memberi Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita Tuhan terlebih dulu menyayangi dan memberkati setiap kehidupan kita Nah saya ingin bacakan sebuah ayat buat kita Sementara kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan Dalam Yakubus 2 ayat yang ke-22 dikatakan Kamu lihat bahwa Boleh kita ucapkan kalimat berikut ini bersama Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Kita itu sadar bahwa dalam hidup kita Seharusnya yang menjadi Tuhan dalam hati kita itu adalah Tuhan Yesus Dia harus jadi Tuhan, dia harus jadi Raja Tapi tanpa sengaja atau mungkin tanpa kita sadari Kadang mendadak uang jadi Raja di hati kita Marah jadi Tuhan di hati kita Ego jadi Raja di hati kita Tanpa kita sadari Tapi hari ini ketika kita diberi kesempatan untuk membawa perpuluhan kita Persembahan kita kepada Tuhan Itu tujuannya adalah untuk mengajak kita semua Dengan iman Dengan iman Bekerja sama dengan perbuatan kita Maka dari situ iman kita disempurnakan Wujudnya apa? Yesus dia akan bisa jadi Tuhan Dalam setiap hati kita So waktu kita membawa persembahan kita hari ini Biar kita mengambil langkah itu sebagai langkah iman kita Dengan perbuatan kita Dan supaya dari perbuatan kita ini Sama-sama kita akan melihat Kita gak makin serupa dengan uang kita Kita gak makin serupa dengan kemarahan kita Kita gak makin serupa dengan iri hati kita Tapi kita akan makin serupa dengan Yesus kita Dan satu hal lagi Bapak Ibu surah sekalian Setelah kita menyelesaikan pengerjaan lobby ini Berterima kasih buat semua yang terlibat sekali lagi Berikutnya adalah yang akan kita lakukan Dan next stepnya buat kita adalah Kita akan merapikan tembok yang ada di luar Parkiran sebelah sana Di seberang kantor polisi Tembok itu akan kita bangun Akan kita rapikan Dan akan kita kerjakan di Minggu-minggu yang ke depan ini DP kepada kontraktor sudah dilakukan Dan kita akan sama-sama melihat Bagaimana lewat setiap taburan persembahan keuangan kita Itu dimaksimalkan terus Supaya apa kita bisa memperindah Mempercantik wadah dan jembatan Rumah bagi orang gak sempurna Bagi siapapun Dimana kita bisa sama-sama Melihat kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita Ini akan kita lakukan selama beberapa minggu ke depan So setiap persembahan kita juga Kita akan sama-sama melihat bahwa kita terlibat Dan ikut menabur dalam Pembangunan rumah Tuhan Dan perabian dan renovasi-renovasi ini Bapak Ibu selesai sebelum kita berdoa Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bahwa hari ini adalah hari ayah Father's Day So boleh lihat, boleh ucapkan Happy Father's Day Dengan suara yang keras kepada pria-pria yang ada di ruangan ini Kalau Anda ada suami Kasih tau suami Anda Happy Father's Day Dua, tiga Happy Father's Day So kita akan ambil waktu untuk berdoa sebentar Kita akan mendoakan Para pria yang ada di ruangan ini Termasuk yang online Lalu kita juga akan berdoa untuk berseman kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kalau kami punya Bapak yang di surga Sebagai figur Sebagai contoh Integritas Karakter yang sempurna Yang membuat kami semua pria-pria Yang mungkin kami Jauh dari sempurna ini Kami gak satisfy dengan kondisi kami Tapi justru kami boleh terus Diurapi oleh Tuhan Dikasih hikmat Dikasih ide Dikasih kreativitas Dikasih kuasa Untuk jadi pria yang lebih baik Dan makin hari Makin bertumbuh di dalam Tuhan Bapak kiranya Ayah-ayah Biological Father Itu boleh terus Menjadi berdampak Menjadi berkat Dan menjadi contoh dan teladan Bahkan kalau ada kami pria-pria yang belum menikah sekalipun Tapi kami adalah figur bagi orang di sekitar kami Biar kami juga boleh menjadi pria-pria yang berdampak Menjadi berkat dan menjadi teladan Buat orang ada di sekitar kami Bangkitkan kami pria-pria Tuhan Dari fungsi Dari tanggung jawab Dari tugas kami Dari teladan kami Supaya semua orang ada di sekitar kami Itu boleh melihat Sosok Bapak surgawi yang di surga Lewat kehadiran kami Baik pria yang sudah berkeluarga Pria yang sudah punya anak Termasuk yang masih single Kami semua boleh Mengarahkan banyak orang Untuk datang kepada Yesus Melalui hidup teladan Karakter dan integritas kami Pakai kami ya Tuhan Kami juga berdoa untuk persembahan kami semua Dan kami percaya Setiap taburan yang kami taburkan Itu akan memberkati Begitu banyak orang Dan nama boleh terus dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Yang siap memberi dengan sukacita Sama-sama kita berkata Amin, amin Ashir please and thank you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan Alpha Omega Church Gereja bagi orang yang gak sempurna Bagi siapapun kita Dimana kita bisa sama-sama belajar Untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi Nah dalam satu bulan ini Kita ada dalam sebuah serial Yang diberi judul Imperfect Leaders Boleh kita ucapkan sama-sama Dua tiga Imperfect Leaders Nah dalam satu serial ini Kita sama-sama diingatkan terus Tentang bagaimana Dalam ketidaksempurnaan kita Dalam kelemahan kita Kita bisa diberi ruang untuk upgrade Untuk jadi pribadi yang lebih baik Dan terus mempertajam diri kita Dalam fungsi kita Sebagai pria, wanita, suami Istri, orang tua, anak Pengusaha, pekerja Pelayan Tuhan Pemimpin kelompok sel Di setiap area kehidupan kita Kita bisa belajar Jadi pribadi yang lebih baik Dan lebih baik lagi Nah di minggu yang ketiga ini Bapak Ibu suruh sekalian Pembahasan kita akan diberi judul Obat serbuk dalam kapsul Boleh kita ucapkan sama-sama Dua tiga Obat serbuk dalam kapsul Nah kita semua sadar Bahwa kita adalah leaders Yang tidak terluput dari Kesalahan atau Kekurangan dan kelemahan Bahkan Pemimpin terbaik sekalipun Seorang pria dengan gelar suami terbaik Seorang wanita dengan istri terbaik Orang tua dengan gelar orang tua terbaik sekalipun Mereka tidak terluput dari Kesalahan atau kekurangan atau kelemahan Kalau kita mau pilih Tiga pemimpin terbaik di dunia Versi 2002-2003-2024 Mereka juga tidak terluput dari Yang namanya Kekurangan Dari cacimaki Dari hinaan orang Presiden terbaik di Indonesia pun Tidak akan pernah luput dari cacimaki Dan hinaan Dan kekurangannya Termasuk dengan kita semua Yang ada di tempat ini Yang seringkali kita dengan gampangnya Menuding atau menuduh Atau menunjuk Kenapa dia gini Kenapa dia gitu kok Suami saya gak gini Istri saya gak gitu Wah orang itu Orang ini Dengan gampangnya kita Gampang nunjuk orang Dan semua kesalahan dan kelemahannya Tanpa kita sadari Kita sendiri sebetulnya juga adalah Orang Sebagai pemimpin Yang punya banyak kekurangan Dan punya banyak kelemahan Nah alasabtu Saya kepengen mengajak kita juga Melihat dalam sejarah Israel Dalam sejarah Israel Banyak sekali raja-raja Dan para pemimpin Mereka juga tidak luput Dari kesalahan dan kekurangan Oleh sebab itu Gak ada pemimpin yang sempurna Tapi yang ada adalah Ini sudah Pemimpin yang mau jadi Lebih baik lagi Gak ada yang sempurna Tapi yang ada apa Bapak Ibu sudah sekalian Pemimpin yang Mau jadi lebih baik lagi Sehingga doa saya adalah Kita semua Pria, wanita, suami, istri Orang tua, anak Siapapun kita Di pelayanan, di pekerjaan Kita semua mau Upgrade Jadi lebih baik Dan lebih baik lagi Nah saya kepengen mengajak kita Sedikit merenungkan Tentang Israel Kenapa sih kok Di Israel waktu itu Dalam sejarah Israel Ada banyak raja dan leaders Tapi kenapa Israel itu Sampai terbagi menjadi dua Antara Israel dengan Yehuda Banyak diantara kita Kalau kita lihat Pembacaan di Alkitab Baik itu dalam hakim-hakim Baik itu dalam Ayat-ayat yang kita baca Di perjanjian lama Kita bingung Kok bisa ada kerajaan Israel Kok bisa ada kerajaan Yehuda Dari mana sejarahnya Bagaimana awal mulanya Awal mulanya sederhana Ada seorang raja Yang sangat terkenal bijaksana Namanya Salomo Salomo ini dikenal Dengan karunia hikmat Dengan karunia kebijaksanaan Karena dia berhikmat Dia bijaksana Lalu dia punya karisma Dia punya influence Dia punya power Tapi ternyata Orang paling berhikmat Di dunia sekalipun Dia juga punya kesalahan Kelemahannya adalah Dia punya banyak perempuan Nah dari banyak perempuan ini Akhirnya Banyak masalah muncul Dan timbul Khususnya ketika Salomo Dia udah makin tua Masalah makin banyak Nah setelah Salomo Dia meninggal dunia Dikantikanlah Salomo Dengan anaknya Nama anaknya adalah Rehabiam yang melanjutkan Memimpin Israel Nah di tengah pemerintahan Rehabiam Terbelahlah Israel Ada utara Ada selatan Utara itu disebut Sebagai kerajaan Israel Selatan itu disebut Sebagai kerajaan Yehuda Nah semua raja Dalam kerajaan Israel Jahatnya bukan main Di mata Tuhan Semua ngawur dan ngaco Pilihan hidup dan keputusannya Tapi mereka tahu tentang Siapa Tuhan sebetulnya Nah dalam kerajaan Yehuda Dalam kerajaan Yehuda Gak semua rajanya baik Gak semua rajanya takut akan Tuhan Tapi ada beberapa raja Hanya sedikit raja Yang mereka mau sadar bahwa Kita ini gak baik Kita ini gak sempurna Tapi kita bisa jadi lebih baik Nah dalam kerajaan Yehuda Tuhan menetapkan Dan memenuhi janjinya Oleh sebab itu Dari cerita sejarah ini Kita itu sadar Bahwa dalam Tuhan Memenuhi janjinya kepada Daud Daud dapat janji dari Tuhan Keturunanmu akan memerintah Gak lewat kerajaan Israel Yang di utara Tapi lewat kerajaan Yehuda Yang di selatan Maka keturunan Daud Masih diizinkan oleh Tuhan Memerintah Yehuda Selama 400 tahun Sampai keturunannya Maka Yesus pun Lahir dari keturunan Daud Dari mana? Kerajaan Yehuda ini Menunjukkan kepada kita semua Bahwa kalau Tuhan udah punya rencana Kalau Tuhan udah punya janji Dia tidak pernah ingkar janji Dan dia tidak pernah gagal Bagi setiap kehidupan kita Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan Yang luar biasa buat Tuhan kita Nah saya lanjutkan lagi Bapak Ibu surah sekalian Dari kerajaan-raja di kerajaan Yehuda ini Dari kerajaan Yehuda muncul Dua nama raja terbaik Dari semua raja yang ada Dua nama raja terbaik Dalam sejarah kerajaan Yehuda Itu adalah Raja Hiskia Dan Raja Yosia Boleh kita ucapkan namanya? Namanya adalah Raja Hiskia Dan Raja Yosia Nah yang akan kita lihat Sama-sama adalah cerita Pengalaman Bagaimana seorang imperfect leader Seperti Yosia Dia bisa upgrade Lalu dia bisa membangun dirinya Dan ketika dia upgrade Perubahan dalam dirinya Itu mempengaruhi Mempengaruhi bukan hanya pribadinya Tapi keluarganya Termasuk kerajaannya Dan banyak orang yang ada di sekitarnya Nah saya kepingin aja Anda lihat Dalam dua raja-raja Fasal yang ke-22 Disitu kita akan lihat Cerita orang bernama Yosia Dan bagaimana dia berjumpa Dan ngeresponin tentang nasehat Tentang teguran Lalu bagaimana firman Tuhan Bisa mengubahkan dia Dua raja-raja fasal yang ke-22 Ayat yang pertama sampai yang ketiga Kita mulai Saya akan bacakan buat kita semua Yosia berumur 8 tahun Pada waktu ia menjadi raja Dan 31 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya Ialah Yedida binti Adaya Dari Boskat Ia melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya Dan tidak menyimpang Ke kanan atau ke kiri Nah yang dapat gelar kayak gini Dalam kerajaan Yehuda Cuma dua orang Raja Hiskia dan Raja Yosia Ayat yang ketiga Dalam tahun yang ke-18 Zaman Raja Yosia Maka raja menyuruh Safan bin Azaliya bin Mesulam Panitera itu Ke rumah Tuhan Boleh kita ucapkan sama-sama Rumah Tuhan Dua tiga Ke rumah Tuhan Di zaman pemerintahan Yosia ini Yosia itu menetapkan lagi Fungsi rumah Tuhan Fungsi ibadah Lalu dia membangun budaya Dimana setiap orang Harus beribadah Dibangunlah budaya lagi Dikembalikan lagi Dalam kerajaan Yehuda Budaya untuk ini Mencari Tuhan Weekly Mereka mulai datang ke rumah Tuhan Untuk beribadah Nah Ayat yang selanjutnya Saya ingin ajak kita lihat Dalam ayat yang ke-10 Sampai ayat yang ke-13 Safan Panitera itu Memberitahukan juga Kepada raja Imam Hilkiah Telah memberikan Kitab kepadaku Lalu Safan membacakannya Di depan raja Jadi ini ada Kitab Yang nanti kita akan melihat Apa sih sebetulnya dibacain Tapi kitab ini Waktu dibacakan Di ayat yang ke-11 Segera sesudah Raja mendengar Pertekataan kitab Taurat itu Dikoyakkanlah pakaiannya Kemudian raja memberi perintah Kepada Imam Hilkiah Kepada Ahikam bin Safan Kepada Ahbor bin Mika Kepada Safan Panitera itu Dan kepada Asaya Hamba raja katanya Pergilah Mintalah petunjuk Tuhan bagiku Bagi rakyat Dan bagi seluruh Yehuda Tentang perkataan kitab Yang ditemukan ini Sebab hebat kehangatan Murka Tuhan Yang bernyalah-nyalah terhadap kita Oleh karena nenek Mau yang kita tidak Mendengarkan perkataan kitab ini Dengan berbuat tepat Seperti yang tertulis Di dalamnya Nah Ayat 10-13 ini Kita itu dicontohkan Dari pemerintahan Yosia Dia adalah pribadi Yang sebetulnya Bisa dibilang Sebagai raja Dia cukup rendah hati Kenapa dia dibilang Rendah hati Karena dia bisa menerima Masukan Dia bisa menerima Teguran Dia bisa menerima Nasehat Dan bahkan itu Dia mau meresponi Nasehat dan teguran itu Sampai akhirnya Dia menjadikan Bukan hanya Tadi rumah Tuhan Dikembalikan lagi fungsinya Beribadah Dibudayakan lagi Tapi dia mengembalikan Semua orang Israel Sorry Orang Yehuda Waktu itu Harus hidup sesuai Dengan prinsip Firman Tuhan Artinya apa? Firman Tuhan Dibudayakan Dalam kehidupan Sehari-hari Bagi umat Yehuda Waktu itu Nah kita baca selanjutnya Di ayat yang ke-18 Sampai yang ke-19 Tetapi kepada Raja Yehuda Yang telah menyuruh Kamu untuk meminta Petunjuk Tuhan Harus kamu katakan demikian Nah kata-kata ini Disampaikan oleh Seorang perempuan Yang bernama Hulda Dalam dua raja 22 Yang kita baca Di ayat 16 dan 17 Kata-kata ini disampaikan Nadernasehat dan masukan Datang buat orang Yang bernama Yosia ini Nah Beginilah firman Tuhan Ala Israel Di ayat 18 Tengah-tengah Mengenai perkataan Yang telah kau dengar itu Ayat 19 Oleh karena Engkau sudah menyesal Dan engkau Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Perhatikan kata-kata itu Surah Boleh kita ucapkan Kata-kata Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Dua tiga Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Pada waktu Pada waktu Engkau mendengar Hukuman yang Kufirmankan terhadap Tempat ini Dan terhadap Penduduknya Bahwa mereka akan Mendahsyatkan Dan menjadi kutuk Dan oleh karena Engkau Mengoyakkan pakaianmu Dan menangis di hadapanku Aku pun telah Mendengarnya Demikianlah Firman Tuhan Nah cerita dalam kitab Dua Raja-Raja Fasal 22 ini Dicontohkan oleh Orang bernama Yosia He is imperfect leaders Yang belajar Untuk merendahkan hati Lalu dia mencoba Untuk mengembalikan Laki rumah Tuhan Fungsi ibadah Firman Tuhan Menyelaraskan diri Kepada firman Tuhan Pegang value Pegang prinsip Firman Tuhan Lalu Dia mulai gini Menunjukkan Oh ternyata As the king Sebagai Raja Orang ini Bukan orang sombong Dia bukan orang yang Kaku Dia bukan orang Gak bisa dikasih tau Tapi justru Sebagai Raja Yosia mencontohkan Gimana Kepada semua orang Ada di sekitarnya Bahwa menerima Teguran dan masukan Itu justru Bisa membangun Diri kita Dan bisa Memberkati banyak orang Nah Dari sini Kita belajar bersama Bapak Ibu Serah sekalian Bahwa setiap orang Perlu belajar Menerima Teguran dengan Hikmat Dan Belajar memberi Teguran dengan Bijak Boleh kita Ucapkan sama-sama 2-3 Setiap orang Perlu belajar Menerima Teguran dengan Hikmat Dan belajar Memberi Teguran dengan Bijak Dengan lebih keras lagi ya, dua, tiga, setiap orang perlu belajar menerima teguran dengan hikmat dan belajar memberi teguran dengan bijak. Apa sih yang perlu kita ketahui tentang prinsipnya menegur, ditegur supaya mendatangkan kebaikan. Prinsip dalam teguran, yang pertama Bapak Ibu surah sekalian, teguran bukanlah menghakimi. Boleh kita ucapkan sama-sama, dua, tiga, teguran bukanlah menghakimi. Sesuami, istri, mami, daddy, kalau kita atasan, termasuk kalau kita bawahan yang punya atasan, saling memberi masukan itu adalah hal yang penting. Tapi saling menghakimi itu tidak pernah membangun. Nah oleh sebab itu dalam hati setuju ayat yang pertama diingatkan gini, Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain. Supaya jangan Allah menghakimi kamu. Bapak Ibu surah ini kenapa ayat ini bilang, jangan menjadikan diri kita hakim atas kesalahan orang lain. Karena tendensi kita manusia adalah it's easier to talk bad, lebih gampang untuk ngomong yang jelek terhadap kesalahan orang lain daripada kita memberi masukan yang baik. Sehingga dengan gampangnya kita semua ini, selalu tendensi kita adalah menghakimi. Kalau kita melihat pasangan kita bikin salah, istri kita bikin salah, suami kita bikin salah, anak kita bikin salah, orang tua kita bikin salah. Dengan gampang kita itu lebih mudah menghakimi kesalahannya daripada memberi masukan yang baik, yang membangun buat orang tersebut. Nah oleh sebab itu Alkitab gak pernah mengizinkan kepada kita untuk menghakimi kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain. Tapi justru Alkitab mengajarkan bagaimana kita ini perlu memberi masukan yang baik, saling menegur satu dengan yang lain. Supaya apa? Tujuan dari menegur, ditegur adalah apa? Perubahan yang lebih baik, perubahan kehidupan, dan setiap orang dengan kelemahannya mereka bisa upgrade jadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu yang pertama prinsip teguran, teguran bukanlah menghakimi. Yang kedua, teguran bukanlah merendahkan atau menghina. Boleh kita ucapkan sama-sama ya, dua tiga, teguran bukanlah merendahkan atau menghina. Kalau memberi masukan itu penting, tapi kalau menghina dan merendahkan, itu sebuah kesalahan. Oleh sebab itu dalam Amsal 14 ayat yang ke-21, ayatnya mengingatkan kepada kita, Siapa menghina sesamanya berbuat dosa? Eh yang bener aja, maksudnya menghina aja kok berbuat dosa? Ayat ini ngaja ini, terlalu kaku ini, terlalu berat ini. Ini terlalu taurat ini. Masa menghina aja? Orang menghina udah biasa kali, tiap hari semua orang menghina semua orang. Gitu aja udah digede-gedein. Bener gak sih? Kita menghina itu udah biasa. Suami menghina istri, istri menghina suami. Bener gak sih? Orang tua menghina anak, anak menghina orang tua. Dari menghina, sebetulnya akhirnya semua orang akan menghindari yang namanya saling menasehati dan saling membangun. Karena apa? Kita lebih gampang menghina, merendahkan daripada menasehati dan membangun. Contoh ya, contoh gini. Kalau kita lihat, mungkin ada suami yang udah kesel ngomong sama istrinya. Gak bisa dikasih tau orang ini. Terus akhirnya, di depan anaknya yang ngomong gini. Lihat tuh mami itu. Orang ini ya, gak bisa dikasih tau. Jadi, lebih gampang kita itu menghina daripada sebetulnya yang kita membangun dan menegur seseorang. Atau kadang sama kawan kita di tempat kerja di pelayanan, lebih gampang kita ngini. Dia itu ya, dia itu ya. Dia itu gak gini, dia itu gak gitu. Daripada kita secara gentleman ngomong sama orangnya, lalu memberi nasihat dan masukan. Lebih gampang mana surah? Memberi nasihat dan masukan atau menggosipkan dan merendahkan. Menurut surah lebih gampang mana? Pasti menggosipkan dan merendahkan. Everybody choose the easy part. Kalau bisa kita tinggal merendahkan dan menggosipkan dan menghina. Karena apa? Untuk berani gentleman, untuk berani menghadapi konflik kita harus berani datang ke dalam sebuah momen dimana menasehati dan menegur harus terjadi. Tapi ternyata Alkitab pun menjelaskan kepada kita, banyak orang menghindari. Sampai harus diingatkan, siapa menghina sesamanya. Eh, bukan saya yang ngomong surah ya. Yang ngomong Alkitab. Siapa menghina sesamanya apa katanya tadi surah? Berbuat dosa. Tapi, tapi, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dalam arti kata lain gini, ketika ada orang yang gak sempurna, jangan menghina, jangan merendahkan. Berbahagialah ayatnya bilang. Orang yang punya belas kasihan, ketika ada orang lain lagi gak sempurna, kita punya belas kasihan dan punya keberanian untuk apa? Menasehati, menegur dengan baik dan dengan bijaksana. Oleh itu, di Alkitab, semua orang diajar untuk apa? Saling membangun, saling menegur, saling menasehati. Tapi gak pernah kita diajar untuk saling menghina dan saling merendahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu surah sekalian. Teguran jadi kasih ketika dilakukan dengan benar. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga. Teguran jadi kasih ketika dilakukan dengan benar. Satu Timotius lima ayat satu sampai dua berkata, Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Ini pesan dari Paulus kepada Timotius. The young leader. Young and imperfect leader. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegorlah dia sebagai Bapak. Tegorlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dengan penuh kemurnian. Berarti kalau kita memberi nasihat, kalau kita menegur, kalau kita memberi masukan. Landasannya itu adalah hati yang murni. Dibungkus dengan kasih. Karena dimanapun kita berada. Siapapun kita, mau pria, mau wanita, mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak. Kita ini pasti akan ketemu dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang namanya menasehati, menegur, memberi masukan. Kita pasti akan ketemu dengan tugas itu. Nah sementara kita pasti ketemu dengan tugas menegur, memberi masukan, dan menasehati. Itu kayak sebuah tugas yang gak ada pernah habisnya dalam hidup setiap imperfect leaders. Paulus memberitahu. Ketika kita menegur, memberi masukan, menasehati. Dari kemurnian, dibungkus dengan kasih. Oh berarti Paulus ini gak pernah menegur keras apa gitu ya? Paulus pernah menegur dengan keras. Dia pernah tegas memberitahu, menegur, ngasih tahu, menasehati dengan keras. Tapi dia kembali, waktu dia harus menegur dengan keras, dilandasi dengan kemurnian, dengan kasih Tuhan. Kan seperti orang tua ya, kalau orang tua ngeliat anaknya ngelakuin kesalahan yang sama, kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Kadang orang tuanya harus tegur dengan keras, tapi bukan berarti dari kebencian atau dari amarah. Tapi justru ketika orang tua menegur dengan keras, landasannya adalah kemurnian. Saya hanya kepingin anak saya jadi lebih baik lagi. Nah dari kemurnian dibungkus dengan kasih, maka teguran jadi kasih ketika dilakukan dengan motivasi ini. Ini kemurnian, dilakukan dengan benar. Nah yang keempat Bapak Ibu surah sekalian, prinsip teguran. Teguran adalah masukan yang membangun. Boleh kita ucapkan sama-sama, dua tiga, teguran adalah masukan yang membangun. Satu Thessalonica 5 ayat yang ke sebelas. Karena itu nasehatilah seorang akan yang lain. Boleh kita ucapkan sama-sama kata-kata itu, dua tiga. Karena itu nasehatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi Tuhan sendiri dalam firman Tuhan, dia mendorong kita. Ayo saling menasehati, ayo saling membangun, ayo saling menegur satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, bukan saling menggosipkan, bukan saling menjelekan. Itu gak pernah ada, diperbolehkan. Tapi justru kita ini didorong di Alkitab, jangan cuman ngomongin orang di belakang. Jangan cuman menjelekan, suami jangan gosip istrinya di depan anak. Istri jangan gosip suaminya di depan anak. Anak gak perlu gosip orang tuanya dengan saudara yang lain. Tapi justru harus punya courage untuk apa? Saling menasehati, saling membangun. Bukan saling menjelekan, saling menghina, merendahkan, menggosipkan, bukan. Tapi di Alkitab justru dengan adanya prinsip teguran ini, akan terbentuk budaya. Dimana ini, semua orang belajar menerima teguran dengan hikmat dan belajar memberi teguran dengan bijak. Oleh sebab itu semua kita, as imperfect leaders. Kita pria, kita wanita, suami, istri, pengusaha, pekerja di marketplace, pelayan Tuhan, pemimpin komsel. Semua kita sadar bahwa gak ada seorang pun dari kita yang luput dari kelemahan. Kita gak luput dari kesalahan. Tapi yang ada adalah ini, imperfect leaders yang mau jadi lebih baik. Lalu kita sama-sama belajar, memberi masukan dengan bijaksana, menerima masukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu selesai, kalau kita udah paham tentang bagaimana sebetulnya semua imperfect leaders bisa terbangun. Dari sini kita mulai bisa membayangkan. Coba bayangkan kalau setiap imperfect leaders, saya dan Anda. Kita itu bukan orang yang bermusuhan dengan masukan dan nasihat dan teguran. Justru kita ini bisa berkawan dengan nasihat dan masukan dan teguran. Bayangkan kalau semua kita, suami, istri, orang tua, anak pria, wanita, satu keluarga rohani, satu teman komsel. Bisa memberi masukan dan nasihat dengan bijaksana. Coba bayangkan. Kalau kita semua bisa memberi masukan dengan kebijaksanaan, dengan hikmat. Semua orang yang menerima juga bisa menerima dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena kita kan mulai melihat, ternyata ketika Tuhan memberitahu kita saling menasehati satu dengan yang lain. Itu bukan hal yang sukar. Dimana suami istri akan makin kompak, makin solid. Dimana keluarga akan makin kompak, makin solid. Dimana satu gereja, satu komsel bisa makin kompak, makin solid. Bukan hal yang sukar. Karena apa? Kita mulai bisa membayangkan, oh ternyata imperfect leaders itu adalah orang yang belajar menerima teguran dengan hikmat dan memberi teguran dengan bijaksana. Nah kalau kita boleh ilustrasikan hari ini Bapak Ibu surah sekalian. Kita tahu bahwa obat itu sebenarnya kurang menyenangkan ya. Obat itu pahit. Apalagi obat serbuk. Kalau obat serbuk itu di mulut rasanya kayak gak ada enaknya sama sekali. Nah kebanyakan dokter akhirnya mereka mengembangkan teknologi supaya setiap obat serbuk itu bisa diminum dan diterima dengan baik oleh pasiennya. Sehingga obat serbuk mulai dimasukkan dalam kapsul. Obat serbuk kalau dimasukkan dalam kapsul, ada kapsul yang biasa, ada kapsul yang berbalut dengan gula. Tujuannya supaya apa surah? Supaya yang memberi gak perlu susah-susah. Ya kan? Yang menerima juga gak parno-parno. Karena dari anak kecil, dari bayi mereka udah terbiasa. Kalau obat itu leher radang, pilek. Dibawa ke dokter, dokter keluarkan obat serbuk. Anak kecil kayak dari kecil udah dikasih obat serbuk dicampur air. Dari kecil udah terbiasa. Pokoknya kalau ada obat serbuk langsung dipikirannya ini pahit, ini gak enak, ini menjengkelkan. Dari kecil semua kita bertumbuh sampai hari ini. Mau sampai baby 2024 terbaru sekalipun. Semua kalau ngeliat yang namanya obat serbuk, mereka udah gak punya pikiran. Ini pahit, ini gak enak, ini menyebalkan. Tapi ketika bertumbuh teknologi, mulai orang pinter obat serbuk dicampur dengan mungkin air yang lebih manis. Obat serbuk dimasukkan ke dalam kapsul termasuk ini. Orang dewasa kan diberitahu ya. Setiap hari kalau minum minyak ikan, omega 3 itu bagus. Tapi saya mau tanya, ada gak hari ini yang minum minyak ikan, diminum minyaknya? Gak ada, semua kalau minum minyak ikan, dimasukkan ke dalam gel. Supaya apa? Bisa ditelan dengan mudahnya. Berarti gini Bapak Ibu suruh sekalipun, pelajarannya apa? Pelajarannya gini, ketika kita bisa menyampaikan teguran dengan hikmat. Itu memberikan dampak buat yang memberi. Waktu kita bisa menerima teguran dengan bijak, itu memberikan dampak buat yang menerima. Karena apa? Setiap kali obat diberikan, dalam kapsul yang mempermudah anak untuk minum, yang diberi obat merasakan manfaat. Batuknya sembuh, melernya sembuh. Yang memberi obat juga merasakan manfaat. Gak repot-repot ngelapi hidung anak, gak repot-repot ketakutan anak saya panas. Betul suruh? Karena apa? Caranya berbeda. Tanpa menghilangkan kasiatnya, tapi dibungkus dengan sesuatu yang lebih mudah untuk ditelan. Obat serbuk dalam kapsul. Demikian juga. Suami kadang pasti berharap, semoga istri saya ini bisa menerima masukan saya. Istri kadang berharap, semoga suami saya ini bisa menerima masukan saya. Orang tua kadang berharap, semoga anak saya ini bisa menerima masukan saya. Anak kadang juga berharap, semoga orang tua saya ini bisa menerima masukan saya. Lalu Tuhan dikasih kepada kita semua hikmat hari ini. Setiap orang perlu belajar menerima teguran dengan hikmat. Dan belajar memberi teguran dengan bijak. Oleh sebab itu obat serbuk yang pahit pun dimasukkan dalam kapsul. Yang menerima dapat manfaat, yang memberikan juga dapat manfaat. Demikianlah teguran bagi hidup kita semua. Dan saat kita sadar tentang betapa pentingnya memberi teguran dengan bijak. Menerima teguran dengan hikmat. Ini yang akan terjadi. Banyak imperfect leader seperti saya dan anda. Kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik nama Tuhan dipermuliakan dengan hidup kita. Komunikasi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah sehingga yang bisa kita pelajari. Apa yang akan terjadi kalau kita bisa menerima teguran dengan hikmat. Dan bisa memberi teguran dengan bijak. Yang akan terjadi yang pertama adalah ini. Goal yang pertama. Akan ada respon yang lebih baik. Boleh kita ucapkan sama-sama. Dua, tiga akan ada apa? Respon yang lebih baik. Kita semua seperti Yosia. Yosia adalah raja waktu itu. Anda juga adalah imamat yang rajani. Para pemimpin. Baik memimpin di keluarga, di pernikahan. Kepada anak, di pekerjaan, di pelayanan, di komsel kita. Bapak Ibu surah sekalian. Dan semua kita perlu melihat bahwa salah satu goalnya dari menegur dengan bijak dan menerima teguran dengan hikmat adalah respon yang lebih baik. Coba anda bayangkan dan renungkan. Dia raja Yehuda. Yosia adalah raja Yehuda. Dari sejak umur delapan dia sudah memerintah. Tapi di tahun ke delapan belas pemerintahannya. Dia mulai merubah. Rumah Tuhan harus difungsikan. Ibadah itu jadi budaya. Lalu ternyata yang membuat perubahan besar dalam bangsa Yehuda. Itu bukan kayak, wih si terkenal ini, si raja itu. Bukan. Ternyata yang punya dampak kepada Yosia sampai dia bisa membuat perubahan di tahun ke delapan belas pemerintahannya itu adalah dua nama ini. Imam besar Hilkiah dan juga orang yang bernama, perempuan biasa yang bernama Hulda. Respon apa yang terjadi? Waktu Hilkiah membacakan. Nah, akli perjanjian lama itu mengasumsikan apa yang dibaca dalam dua raja-raja 22. Semua akli perjanjian lama rata-rata mengasumsikan yang dibacakan kepada Yosia waktu itu adalah kitab ulangan. Nah, kemungkinan besar potongan kitab ulangan itu ditemukan, lalu dibacakan. Dan banyak asumsi dari akli perjanjian lama yang berpikir gini. Waktu dibacakan sampai lah mereka kepada ulangan 28. Ulangan 28 isinya apa? Berkat dan kutuk benar ya. Waktu dia dengar tentang berkat dan kutuk disitu hatinya itu kayak betul-betul dapat sesuatu yang akhirnya membuat dia melangkah. Dan dia kepingin perubahan itu terjadi dimulai dari dirinya sampai kepada keluarganya sampai kepada seluruh bangsa itu terberkati. So, waktu Hilkiah dan Huldah, perempuan biasa yang gak terkenal, yang pertama kali mungkin anda dengar di ibadah nama Huldah. Orang yang mungkin gak ada mewahnya, glamornya, tapi dia bisa memberi masukan dan nasihat dengan bijaksana. Justru orang seperti ini yang sama Tuhan dipakai untuk mengubahkan sebuah bangsa loh. Nah, dari sini kita melihat ternyata goalnya dari memberi teguran dan menerima teguran, itu adalah respon yang lebih baik. Bagaimana semua orang bisa meresponi dengan lebih bijaksana dan lebih berhikmat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu setara sekalian, saya kepingin mengajak anda melihat sedikit lebih dalam tentang prosesnya. Gimana Yosia dia betul-betul ngalamin perubahan dalam dirinya sebagai respon. Semua kita hari ini punya Alkitab, boleh angkat tangan yang punya Alkitab? Yes, yang punya Alkitab boleh angkat tangan di atas, di bawah. Alkitab digital atau Alkitab fisik boleh angkat tangan? Yes, thank you yang mudah angkat tangan. Nah, ada yang bilang gini, oh iya Pastor, saya setiap hari baca saat teduh. Oh, keren. Oh iya Pastor, saya setiap hari baca Alkitab. Oh iya, bagus juga itu, keren. Oh, kalau saya senangnya dengar audio, jadi setiap hari saya dengarkan Alkitab audio. Wah, bagus. Terus ada yang bilang, oh kalau saya juga senangnya dengar audio. Jadi setiap hari semua pembicaraan ada di Youtube, saya dengarkan. Ya, bagus juga. Tapi sebagai imperfect leaders, Bapak Ibu Surah sekalian. Salah satu hal yang dibutuhkan sebetulnya apa? Dari semua yang kita baca, dari semua yang kita dengar. Yang sangat dibutuhkan adalah respon. Boleh kita ucapkan sama-sama yang sangat dibutuhkan apa, Surah? Respon. Respon yang lebih baik itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini lho prosesnya apa yang dialami oleh Yusya, kalau saya boleh jelaskan kepada kita semua. Waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan, atau nasihat yang punya value firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan berbentuk dalam dua hal datang kepada kita. Yang pertama Logos, yang kedua Rema. Yang pertama Logos, yang kedua Rema. Rema. Boleh kita ucapkan sama-sama yang pertama, Pak Surah? Logos, yang kedua Rema. Logos itu informatif, analitik, dipelajari, memberi pengetahuan. Tapi Rema itu sesuatu yang membuat kita mau melakukan sesuatu. Sebuah pesan khusus yang kita tangkap dari apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Nah, Logos itu diresponi oleh otak kiri, analitik. Rema itu diresponi oleh otak kanan, membuat kita mau melakukan sesuatu. Logos di dalam Alkitab itu ditulis 331 kali. Tapi Rema di dalam Alkitab itu ditulis 70 kali. Ini yang membuat beda antara Yusya dengan Raja-Raja yang lain. Perhatikan, ini yang membuat Alkitab beda dengan orang lain. Semua Raja Israel yang lain itu tahu Logos. Ada Tuhan Yahweh, Tuhan yang pernah membelah laut, Tuhan yang bisa meruntukkan tembok, Tuhan yang bisa mematakan rantai dan segala macam ikatan dalam kehidupan manusia. Mereka tahu. Tapi tidak pernah jadi Rema. Semua Raja Israel di utara tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Padahal mereka tahu ada Tuhan yang berkuasa. Tapi Yusya waktu dia tangkap pesan yang dibacakan oleh Hilkiah, pesan itu bukan jadi Logos saja tapi sudah jadi Rema dalam dirinya. Lalu Rema ini yang membuat dia mau melangkah, dia dapat sebuah pesan yang membuat dia ngalamin perubahan. Sampai dia begitu berapi-api, pertobatan pribadi terjadi sampai pertobatan bangsa terjadi. Nah waktu kita ini baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Jangan cuma dapat Logos. Harus dapat Rema dari Tuhan. Pria, wanita, suami, istri, orang tua, anak dalam hidup kita sehari-hari. Jangan cuma terima Logos. Tapi biar kita juga tak terima Rema sampai jadi perubahan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu setelah sekalian, ketika orang memberi nasihat kepada kita, waktu orang kasih nasihat, masukan yang membangun, pasangan kita memberi nasihat. Kalau mereka di dalam Tuhan, kebanyakan mereka juga akan kasih value-value firman Tuhan. Dad jangan gini, mom jangan gitu, dad harus gini, mom harus gitu. Waktu mereka memberi masukan, orang yang bisa terima Rema justru itu yang seringkali menangkap sebuah pesan. Oh iya, saya diingatkan. Oh iya, saya diberi masukan. Oh iya, saya dikasih. Teguran. Sehingga perubahan bisa terjadi. Nah oleh sebab itu ketika Yosia, dia dapat pesan, dia dapat masukan, dia dapat nasihat. Itu bukan hanya sebuah Logos yang masuk di pikiran. Tapi itu jadi Rema. Lalu pertopatan pribadi terjadi sampai semua bangsa Yehuda diberkati oleh Tuhan. Komun boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oleh sebab itu waktu kita memberi teguran dan menerima teguran, res yang pertama yang harus terjadi adalah respon yang lebih baik. Itu goalnya. Yang kedua, goalnya yang kedua adalah hati yang lebih luas. Boleh kita ucapkan sama-sama, dua, tiga. Hati yang lebih luas. Dampaknya dari teguran yang bijaksana, dampaknya dari teguran yang bisa diterima dengan hikmat adalah hati yang lebih luas. Ketika kita melihat Yosia, hatinya bukan cuma lebih luas tapi hatinya ngalamin transformasi. Hatinya bukan cuma ngalamin transformasi tapi hatinya juga ngalamin ini. Perluasan sampai dia memikirkan semua bangsa harus ngalamin Tuhan seperti yang dia alami. Nah suatu ketika di Alkitab diceritakan kejadian lucu antara mertua dengan menantu. Saya gak tahu kalau di Indonesia rata-rata urusan mertua menantu kadang gak ada habisnya, betul ya. Cerita drama mertua menantu itu selalu ada di mana-mana gitu. Tapi suatu ketika dalam kitab keluaran, Musa ini ditemui sama mertuanya. Mertuanya kasih dia nasihat, kasih dia masukan. Dia gak marah, dia gak tersinggung. Dia gak ngomong, eh papa mama gue aja gak pernah ngomongin gue apalagi lu yang mau ngomongin gue. Gak kayak gitu dia. Mama saya aja gak pernah memperlakukan saya gitu. Ini mama mertuanya sukanya ngomong-ngomongin yang gak benar gitu. Wah gitu. Tapi suatu ketika Musa, dia didatengin sama mertuanya. Terus mertuanya kasih dia nasihat. Dari nasihat itu dia terima. Hatinya diperluas. Setelah hatinya diperluas. Seluruh Israel itu bisa terlayani dengan baik. Oleh sebab itu setiap teguran yang disampaikan dengan bijaksana, diterima dengan hikmat. Dampaknya apa? Memperluas kapasitas hati. Memperluas kapasitas hati. Nah, dua raja-raja fasal yang ke-22 ini, kalau anda coba renungkan sedikit lebih dalam. Saat mempersiapkan material ini tiba-tiba dapat remah gini. Coba dipelajari nama Hilkiah. Hilkiah itu ternyata adalah imam besar yang sudah ada di beberapa musim pemerintahan. Tapi yang lebih menarik lagi itu adalah nama Hulda. Hulda ini siapa sih? Orang ini orang perempuan biasa punya karunia menasehati kerjaannya adalah guru. Coba kalau kita raja, anda CEO, komisaris utama, terus anda ketemu guru, anda mikir apa hari ini? Oh, guru. Mungkin anda langsung mikir, anda analitik, gaji berapa orang ini mau ngomongi saya? Betul? Bisa jadi sombong loh. Guru. Ketemunya tiap hari anak kecil. Kalau saya, saya ketemunya sama CEO lain. Tapi Raja Yusya beda. Waktu dia dikasih masukan oleh Hulda, cuma punya karunia menasehati guru. Diterima sama dia, hatinya makin luas loh. Setiap teguran yang bisa diterima dengan hikmat itu bisa memperluas kapasitas hati seseorang. Dan hati yang luas itu wadahnya perkara besar Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Nah Allah Sob, itu dari sini kita tuh ngeliat, oh ternyata dari kapasitas hati seseorang yang makin luas, Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. So biar terjadi kebangkitan hari ini, pria, wanita, suami, istri, orang, tua, anak. Kita semua akan ngeliat, Tuhan pakai kita kebangkitan terjadi dalam setiap area hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Surah sekalian. Yang ketiga, teguran. Saat kita belajar memberi teguran dengan bijak, menerima teguran dengan hikmat. Teguran membuat apa? Seseorang ngalamin perubahan yang lebih baik. Boleh kita ucapkan sama-sama dua tiga, perubahan yang lebih baik. Dampaknya dari teguran yang disampaikan dengan bijaksana adalah perubahan yang lebih baik. Kadangnya tanpa kita sadari, kita itu bisa lo ngeluh dalam hati. Aduh Tuhan, kok anak saya ini gak bisa dikasih tahu ya? Kurang apa ngomongin anak saya ini? Bisa loh. Kadang kita dalam proses ini. Atau kadang di tengah-tengah kita ada pria, ada wanita yang, aduh Tuhan, kenapanya kok pasanganku ini gak bisa dikasih tahu? Susah banget untuk dikasih tahu. Bahkan beberapa di antara kita mungkin kita bergumul. Kenapa ya kok orang-orang di sekitar saya ini gak mau dikasih tahu, gak mau dengerin gitu. Dari cara paling jelek, dari cara sampai paling bagus, udah saya coba semuanya loh pastor, ini tetap gak bisa ini orang ini. Gak tahu kenapa orang ini. Mungkin itu problema kita, pergumulan kita, dan ini terjadi kepada semua imperfect leaders. Bisa terjadi kepada siapapun. Tapi sadari saudara, poin yang ketiga ini. Mengingatkan, bahwa Tuhan bukan Tuhan yang membuang. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengubahkan dan membangun hidup seseorang. Coba tangkap ini. Tuhan itu bukan Tuhan yang membuang, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengubahkan dan membangun hidup seseorang. Kalau saya boleh ilustrasikan, saya menemukan, ternyata, kalau ada orang radang di leher, ada yang minum antibiotik tiga hari sembuh. Ada yang minum antibiotik lima hari baru sembuh. Kalau ada orang yang mungkin badannya lagi lelah, minum vitamin C, satu hari segar. Ada yang badannya lelah, minum vitamin C, tiga hari baru kembali segar. Ada yang kayak gitu. Ada orang yang ototnya kaku, dipijet sekali, lentur. Ada orang ototnya kaku, dipijet tiga kali baru lentur. Pelajarannya gini, masa waktu perubahannya, mungkin beda-beda. Tapi kasiatnya, antibiotiknya, atau vitaminnya, itu nyata. Demikian juga dengan masa perubahan hidup Petrus dan Paulus, itu beda. Masa perubahan hidupnya Petrus dengan Yohanes, itu beda. Masa perubahan hidupnya Petrus dengan Andreas, itu beda. Tapi yang jelas, dari cerita yang kita lihat hari ini, kuasa perubahan Tuhan itu tetap nyata dulu sekarang selama-lamanya. Hilkiah dia gak pernah membayangkan, dia bacakan kitab ulangan. Banyak diantara kita, baca kitab ulangan, berulang kali. Gak dapat remah apa-apa. Tapi Hilkiah dia bacakan kitab ulangan. Yosya ngalamin perubahan dan remah, dia tangkep begitu rupa. Hulda gak pernah membayangkan, perempuan biasa. Dia sampaikan nasihat kepada Raja. Raja terima nasihat itu. Malah membuat dia menggebung-gebung, membuat pertobatan pribadi, pertobatan bangsa terjadi. Oleh sebab itu gini, kita boleh kok punya kenalan hebat, kenalan famous, kenalan orang-orang top. Tapi jangan pernah abaikan Hilkiah dan Hulda, yang sudah Tuhan titipkan pada anda. Kita boleh punya kenalan hebat-hebat, tapi jangan abaikan Hilkiah dan Hulda, yang Tuhan titipkan di keluarga kecil anda. Di gereja lokal anda, di komsel anda. Karena banyak dari mereka, Hilkiah dan Hulda yang biasa ini, justru mau jadi kepanjangan tangan Tuhan, membuat perubahan hidup terjadi dalam diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua akan terdampak. Dan dari situ kita akan melihat, imperfect leader juga bisa dibangun. Kita juga bisa jadi lebih baik. Setiap orang perlu belajar memberi teguran dengan hikmat. Setiap orang perlu belajar terima teguran dengan bijak. Dan ini doa kita, akan ada respon yang lebih baik, hati yang lebih luas, perubahan yang lebih baik terjadi, para semua pria wanita yang ada di ruang ini, termasuk yang online. Nama Tuhan dipermuliakan. Kauan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk panggil berdiri bersama-sama. Tadakan tangan kita di harapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kutuk jadi berkat Dalam nama Yesus Dosa diampuni Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dipulihkan Dalam nama Yesus Angkat tangan kita bersama ke harapan Tuhan Dalam nama Yesus Kutuk jadi berkat Dalam nama Yesus Dosa diampuni Dosa diampuni Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dipulihkan Dalam nama Yesus Dengan tangan diturunkan Dengan mata dipejamkan Dengan kepala ditundukkan Berapa banyak diantara kita yang berkata Tuhan Saya mau jadi leader yang lebih baik Tuhan saya mau jadi pria Saya mau jadi wanita Yang upgrade diri Dan jadi lebih baik lagi Kalau itu Anda Dan Anda berkata Tuhan Tolong saya dan bantu saya Untuk upgrade Dan jadi lebih baik lagi Atau mungkin Anda adalah orang yang berkata Tuhan Ajari saya untuk bisa menerima Teguran dan nasehat Dengan bijaksana Dan Anda mungkin juga berkata Tuhan tolong saya Untuk bisa menyampaikan nasehat Dan teguran Dengan hikmat Dan kebijaksanaan Supaya orang lain Dan diri saya juga Bisa terbangun Jadi lebih baik lagi Dan kalau itu Anda Boleh enggak Dengan rasa hormat Anda yang berkata Tuhan Saya mau jadi leader Yang lebih baik Bukan saya mau belajar Menerima teguran Dengan hikmat Saya mau belajar Memberi teguran Dengan bijaksana Kalau itu Anda boleh enggak Dekapkan tangan Anda Di dada Anda masing-masing Seperti obat serbuk Dalam kapsul Yang bisa dirasakan Kasiatnya Demikian juga Setiap imperfect leaders Yang ada di tempat ini Ya Tuhan Kami bisa jadi berdampak Kami bisa jadi berkat Karena kami juga Mau upgrade Di tengah kekurangan Dan kelemahan kami Kalau itu Anda Dekapkan tangan Anda Di dada Anda masing-masing Boleh tirukan doa Saya bersama Tuhan Yesus Kemudian dengan Seorang lebih keras AOC siang Tuhan Yesus Saya bawa hati saya Saya bawa seluruh hidup saya Jamalah dengan hikmatmu Sentulah dengan kebijaksanaanmu Supaya saya bisa menerima teguran Dengan hikmat Saya bisa memberi teguran Nasehat Dengan bijaksanaan Upgrade diri saya ya Tuhan Jadikan saya lebih baik Dari kemarin Jadikan saya lebih baik Dari bulan lalu Jadikan saya lebih baik Dari tahun lalu Supaya lewat hidup saya Saya berkembang Saya bertumbuh Orang di sekitar saya Mereka juga diperkati Lewat hidup saya Di dalam nama Yesus Kemudian diperkati kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Angkat tangan kita sama-sama Dalam nama Yesus Kutuk jadi berkah Kemudian angkat tangan kita tinggi-tinggi kehadapan Tuhan Dosa diampuni hari ini Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dibulihkan Dalam nama Kau mau bersama-sama di dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Kutuk jadi berkah Dalam nama Yesus Kuasa perubahan hidupmu terjadi hari ini Atas setiap kami pria dan wanita Amin Amin Ada kemenangan Dalam nama Yesus Aku dibulihkan Bersama-sama Dalam nama Yesus Kamu kasih tepuk tangan seorang-seorang yang luar biasa bagi Tuhan kita Thank you God Terima kasih ya Tuhan Bapak terima kasih buat hari yang sungguh indah ini Kalau kami boleh sama-sama upgrade diri Belajar menjadi leaders Imperfect leaders yang lebih baik lagi Tuhan tiba sanya kami kembali ke tempat kami masing-masing Dan menadakan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat Diberkati setiap jemaah Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah Berkati kesehatan kami dan keluarga kami Berkati pendidikan kecerdasan next generation kami Berkati cinta kami kepada Tuhan Makin hari makin cinta Tuhan Yesus Berkati pekerjaan dan keuangan kami Bukan hanya lihat keberhasilan Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudera Berkati kami dengan hikmat berlimpah kreativitas berlimpah Untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami Berkati setiap anak-anakmu yang membawa perseman perpuluhan Perseman janji iman untuk pembangunan dan renovasi rumah Tuhan Enggak pernah kembalikan sama Tapi enggak membuat kami semua menuai perkara ajaib Demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan hari ini kami sadar kami pulang Menjadi imperfect leaders yang terus di upgrade Dan makin serupa dengan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Semuanya diberkati Tuhan sama-sama kita berkata Amen Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita Happy Sunday Selamat berlibur buat yang berlibur Tuhan berkati kita sekalian Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan